Nah kalau yang berikut ini ada informasi dari petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang menangkap satu ekor ular piton sepanjang 3 meter di rumah warga di jalan Macini Gusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Munculnya ular ini sempat membuat panik warga saat ditemukan melingkar di atas saluran air. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Makassar langsung bertindak usai mendapat laporan dari warga soal adanya seekor ular yang berada di dinding saluran air milik warga di jalan Macini Gusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan menerjunkan 8 petugas rescue, petugas pemadam kebakaran langsung menangkap ular tersebut. Dalam waktu 20 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap ular. Kami dari tim rescue, pemadam kebakaran dan penyelamatan menerima laporan dari salah satu warga kelurahan Macini Gusung bahwa ada seekor ular sanca di dalam rumahnya, tepatnya di saluran air samping rumahnya. Panjang ular kurang lebih 3 meter. Selanjutnya, ular jenis piton sepanjang 3 meter itu dibawa ke kantor pemadam kebakaran sebelum diserahkan ke BKSDA Sulawesi Selatan.